Intro Sobat saya dan pemirsa Metro TV Lampung masih berbicara tentang pencatakan uang 75 ribu rupiah Specialhood Republik Indonesia ke 75 tahun Mari kita lanjutkan pembahasan kita kali ini bersama dengan Bapak Bode Harto Nah Pak, apa persyaratan nih Pak untuk masyarakat tadi kan udah dikasih tau nih Kalau ada KTP sama, KTP aja ya Pak ya, fotokopi KTP sama yang lainnya Nah kenapa nih Pak mungkin masyarakat dibatasi nih perharinya Dan juga ada per jam ya dalam sehari kan ada tiga nih waktunya ya Pak ya Dari jam 9.10, 10.11, dan 11.12 ya Pak Ada apa sih Pak sebenarnya nih Pak? Jadi kita memang membatasi jumlah penukar per hari adalah 150 orang Dengan jamnya juga kita memilih ya mereka jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, dan jam 10 sampai jam 11 Jadi setiap jam itu 50 orang Ini tidak lain adalah kita untuk menjaga protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran dari COVID-19 Jadi dengan kita membatasi seperti itu, kita mengharapkan tidak terjadi kerumunan masa gitu ya di kantor Bank Indonesia Jadi kita mendapatkan uang tapi kita tetap sehat Benar ya Pak ya, kita mendapatkan uang yang baru Rp75.000 Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan Dan juga untuk datang ke sana tetap harus pakai masker, terus juga cek suhu tubuh dan lain-lainnya ya Pak ya Betul, jadi kami mohon maaf ini karena memang kita kondisinya seperti ini Bank Indonesia menerapkan protokol kesehatan secara ketat Jadi di pintu masuk kita sudah pindai suhu, kita pakai hand sanitizer dan kita atur antriannya Supaya masyarakat juga nyaman gitu ya, tidak usah berebut seperti itu Dan insya Allah petugas-petugas di Bank Indonesia semuanya ramah menyambut ibu-ibu dan bapak-bapak yang menukarkan di Bank Indonesia Oke, semuanya ramah, jadi kamu bisa leluasa dan juga senang gitu ya untuk mendapatkan uang baru itu Nah bapak mungkin, boleh nggak sih Pak satu KTP itu mungkin sudah didaftarin nih Tapi untuk hadir diwakilkan Pak, boleh nggak sih Pak? Boleh saja, sepanjang ada surat kuasa gitu ya Kan mungkin ya, mungkin ya seperti orang tua saya sudah sepuh gitu Tapi beliau ingin mendapatkan gitu kan, beliau sudah pesan gitu, bisa mesan gitu Tapi tidak bisa hadir, ini pakai surat kuasa Tapi harus membawa bukti bahwa ada pemesanan Dan juga KTP asli dari pemesan dibawa ketika akan menukarkan Akan dibawa untuk menukarkan itu, KTP-nya ya Pak ya Jadi jangan lupa untuk membawa KTP itu, karena itu sebagai syarat ya Pak ya untuk menukarkannya Nah bapak mungkin ada waktu tambahan, tadi kan sudah sempat dikasih tahu nih Ada waktu tambahan bahwa akan ada kloter kedua, kira-kira kapan nih Pak diumumkan ya Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya ini ada dua tahapan ya, dua tahapan penukaran Di Bank Indonesia itu dari kemarin ya, pendaftarannya sampai dengan tanggal 30 September Itu tahap pertama dilakukan penukarannya di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di Indonesia ya Ada 45 kantor dan kantor pusat Dan setelah itu dilakukan di kantor Bank Indonesia Mulai di 2 Oktober ya, sampai dengan uangnya habis gitu ya Uangnya habis di kantor Bank Indonesia dan di perbankan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia Bank umum, oke Nah bapak mungkin ada berapa nominal lagi kah Pak yang akan diedarkan? Tadi kalau di Lampung kita punya 1.800.000 lembar uang itu ya Hari ini kan baru keluar 150 Oh hari ini baru keluar 150 Iya, ini hanya masalah pengaturan Supaya orang nggak berukur umum gitu ya Tapi insya Allah lah masyarakat akan mendapatkan Iya, masyarakat akan mendapatkan semuanya ya Pak ya Nah bapak mungkin di aplikasi, eh di website ya Pak ya untuk mendaftarnya itu Nanti di bank-bank itu juga akan mendapatkannya di website itu kah atau bagaimana Pak? Mekanismenya nanti akan diatur kemudian Tapi banknya sudah ditunjuk ada 5 bank Ada 5 bank? Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, sama CMB Niaga CMB Niaga Ini pertimbangannya karena mereka punya jaringan kantor yang cukup luas gitu ya Hampir di seluruh wilayah Indonesia ada jaringan kantor mereka Sehingga semakin banyak Kalau sekarang kan hanya di 45 kantor cabangnya BI gitu kan Dengan nanti bisa di semua kantor cabangnya dari perbankan Oke, nah itu priorinya ditentukan oleh BI itu sendiri Itu tadi, mulai 2 Oktober sampai uangnya habis Sampai uangnya habis Entah sampai kapan pokoknya sampai uangnya habis gitu ya Pak ya Nah Pak, berarti kalau misalnya syarat untuk mendapatkan uang itu adalah Orang yang berusia 17 tahun dan juga telah memiliki KTP gitu ya Jadi tidak dibatasi umur berapapun gitu kan Pak? Pokoknya dia warga negara Indonesia dan ber-KTP Ber-KTP juga Jadi jangan sampai nih anak kecil malah yang menukarkan ya Pak ya Sayang ya dia belum punya KTP gitu ya Jadi memang kan 75 juta itu sebenarnya juga perhitungan Kalau rakyat Indonesia sebanyak 260 juta orang Jadi yang dewasa ber-KTP itu adalah sekitar 70-75 juta orang gitu Jadi antisipasinya setiap orang dewasa yang ber-KTP itu bisa memiliki satu uang NK Uang pecahan khusus 75 tahun kemerdekaan Indonesia Oke, nah Bapak dari kemarin ya Pak ya Bagaimana sih Pak Nimo Masyarakat mungkin sudah sebesar apa nih Pak untuk mendapatkan uang 75 ribu rupiah yang baru ini Pak? Kalau dari websitenya memang kita lihat antusiasme cukup ini ya langsung keblok sampai tanggal 2 September Udah full dan tadi saya bilang saya sendiri Kepala Perwakilan BI aja belum punya gitu ya Karena saya harus melalui mekanisme yang sama itu ya Oh gitu, setiap orang melalui mekanisme yang sama ya Pak ya Ini banyak juga yang menghubungi saya secara japri gitu ya Gimana, ya saya sendiri nggak bisa bantu gitu Karena saya sendiri belum dapat gitu ya Jadi kita bersabar Insya Allah ya semua akan mendapatkan dengan tahapan-tahapan yang sudah kita tetapkan Oke, semua tahapannya harus diikuti secara seksama gitu ya Pak Dari pendaftaran di websitenya, di mana Pak websitenya bisa diulangi Bapak? Kita ada website pintar.bi.go.id Oke Jadi go ya bukan co ya Beda lagi dong .go.id ya Pak ya Websitenya jangan lupa pintar.bi.go.id Sambal saya dan Pak Bersa, Metro TV Lampung boleh dicatat sekarang juga ya Karena nanti akan ada periode keduanya ya Pak ya untuk pendaftaran Nah Pak oke boleh deh terakhir Pak pesan untuk masyarakat di Lampung ataupun di seluruh Indonesia Tentang bagaimana penukaran dan juga penetapan hari jadi ulang tahun Indonesia dengan 75 ribu rupiah ini Bapak? Jadi untuk pendengar dan pemirsa penerbitan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Indonesia Ini adalah merupakan bagian dari joy of people Jadi kita ingin membuat masyarakat sebanyak-banyaknya juga ikut merasakan berbahagia ya dengan kemerdekaan Indonesia Untuk itu mekanisme penukaran ini jangan menjadikan kendala Tapi kita meyakini pada saatnya pasti kita semua akan mendapatkan Karena memang kita mencetak 75 juta lembar untuk bisa diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi perseratan Oke yang penting semua masyarakat Indonesia ini berbahagia Terima kasih Bapak Budiwarto telah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia Terima kasih sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya Siap, makasih Sehat selalu Amin Baik sobat saya dan pemirsa Metro TV Lampung Demikianlah perbincangan kita kali ini bersama dengan Bank Indonesia Terkait pencetakan uang 75 ribu rupiah special food republik Indonesia ke 75 tahun Untuk Anda yang ingin melakukan pemesanan jadwal dan lokasi penukaran Jangan lupa untuk selalu cek websitenya di pintar.bi.go.id